tentang kestatis tak tentuannya lagi. Kestatis tak tentuannya. Dulu waktu, dulu minggu lalu ya, apa dua minggu yang lalu mungkin ya, waktu membahas, atau minggu lalu kayaknya, reaksi, kita punya kondisi di mana jumlah reaksi lebih besar dari persamaan keseimbangan. Kalau reaksinya lebih banyak dari persamaan keseimbangan, kita tidak bisa menghitung reaksi yang belum diketahui, hanya dengan persamaan keseimbangan, jadi kita perlu tambahan persamaan. Dan itu di luar materi kelas kita saat ini. Kondisi ini namanya statis tak tentu. Sudah ya rasanya ini ya, minggu lalu ya. Minggu lalu atau dua minggu lalu. Jadinya Anda harus cek dulu, reaksinya cukup, nggak bisa nggak dicari dengan persamaan keseimbangan. Kalau tidak, ya tidak bisa di kelas statika ini. Untuk struktur angka batang kita ini kemungkinannya sangat besar itu, kalau di struktur nyatanya ya. Misalnya tadi jembatan tadi, kalau dia panjang. Jembatan panjang, tumpuannya bisa banyak. Gitu misalnya ya. Nah, kalau sudah begini, satu, dua, tiga, empat, lima gitu misalnya, ya terlalu banyak reaksinya, dibandingkan persamaan keseimbangan yang kita punya, hanya tiga. Dan engsel-engsel dari struktur ini nggak bisa dipisahkan, seperti engselnya yang dibalok kemarin. Kalau kita potong di sini, bisa sih, itu keluar dua gaya engsel, tapi nanti yang ini juga ikut terpotong, keluar gaya batangnya. Jadi terlalu banyak. Unknown-nya. Kalau kita mau pisahkan strukturnya di engsel, seperti yang kita lakukan di struktur balok yang lalu. Kecuali kalau ada rangka batang yang misalnya dibuatnya seperti ini. Ini ada satu di sini. Satu di sini, tumpuannya. Satu di situ. Nah, kalau seperti ini, kita bisa putus di engsel ini. Kita pisahkan satu struktur kiri, satu struktur kanan, lalu ada gaya engsel yang vertikal dan horizontal yang sama besar dan berlawanan arah antara bagian kiri dengan bagian kanan. Ini sama seperti yang lalu, pengerjaannya. Tapi kalau tersambung begini, nggak bisa. Karena kalau kita potong di engsel, di engselnya ada dua gaya, tapi di batang yang lain ada gaya batang lain yang terpotong. Jadi nggak bisa. Nah, kondisi ini namanya statis tak tentu. Untuk rangka batang, ada kondisi lain, kondisi statis tak tentu yang lain. Misalnya saya punya struktur begini. Ini A, B, C, D. Batangnya seperti ini. benar-benar kelihatan. Lalu ada gaya yang bekerja padanya. Ini sendi, jadi ada dua reaksi, vertikal dan horizontal. D-nya roll, ada satu reaksi. Jadi, kalau gaya-gaya ini diketahui, gaya yang bekerja pada struktur ini, dengan tiga persamaan keseimbangan, kita bisa tentukan reaksi. R, A, Y dan R, A, X. R, D-nya juga demikian. Jadi, reaksi beres. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin mencari gaya batang ini, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, gaya batang ini, kita bisa mulai dari keseimbangan titik yang mana? Kalau ada yang punya ide. Ini yang di tengah ini, mereka bersilangan aja ya. Jadi, ini batangnya cuma bersilangan, tidak ada joinnya. Yang satu ditumpuk aja di atas yang lain. Kita bisa mulai dari titik yang mana? Ada yang punya ide. Kalau kita lihat titik A, ada batang AB, AC, dan AD, ada tiga ya. Jadi, keseimbangan titik A belum akan menghasilkan apa-apa. D juga begitu, ada AD, BD, dan CD. Ada tiga batang, jadi, kita hanya punya dua persamaan keseimbangan, karena gaya-gayanya ketemu di satu titik semua. C juga begitu, ada tiga. B juga begitu, ada tiga. Jadi, mau mulai dari manapun, selalu ada tiga gaya yang kita belum ketahui nilainya. Nah, struktur yang begini, tidak akan bisa kita selesaikan juga saat ini. Jadi, struktur ini namanya statis tak tentu istilahnya dalam, internal indeterminansi. Statis tak tentu dalam. Apa itu statis tak tentu dalam? Struktur rangka batang yang jumlah batangnya terlalu banyak. Jadi, kalau sebelumnya ada reaksi yang terlalu banyak, reaksi terlalu banyak itu artinya ya tumpuannya terlalu banyak, sehingga keseimbangan tidak cukup untuk mencari mencari reaksi yang belum diketahui. Nah, khusus untuk struktur rangka batang, bisa saja ada statis tak tentu dalam, di mana ini batangnya terlalu banyak. Batang itu kalau di buku namanya member ya, membernya itu lebih besar daripada persamaan keseimbangan yang kita miliki. Ada berapa persamaan keseimbangan yang bisa kita susun kalau titiknya sebanyak ini? di A kita punya 2, di B 2 lagi, C juga 2 lagi, D juga 2 lagi. Jadi, untuk setiap titik di satu struktur rangka batang, join ya, J itu jumlah join, J itu jumlah join, persamaan keseimbangan kita untuk di setiap join itu ada 2, jadi total persamaan keseimbangan untuk setiap titik yang ada itu 2, Jumlah persamaan keseimbangan yang ada itu 2 kali jumlah titik, 2, J Unknown kita adalah sebanyak batang, member member terus juga ada reaksi. Nah, ini harus sama. Kalau ini sama, baru statis tertentu, statis tertentu, bisa diselesaikan sekarang. jadi Anda hanya akan bisa mencari gaya-gaya batang pada setiap rangka batang yang jumlah member tambah jumlah reaksinya itu persis sama dengan 2 kali jumlah titiknya, titik kumpulnya ini, joinnya. Kalau lebih besar itu namanya statis tertentu, harus nunggu setahun lagi baru baru kita analisis. Kalau lebih kecil, bagaimana? kemarin kalau reaksi terlalu kecil bagaimana? Terlalu sedikit reaksinya. Gimana kemarin kalau reaksinya kurang? Improper, Pak. Improper itu nyusunnya yang tidak benar. Rangka batang juga bisa begitu. jadi kalau tidak benar nyusunnya pada jatuh semua batangnya. Kalau improper itu tidak ada aturannya karena namanya juga improper. Kalau naruhnya sembarangan meskipun jumlahnya cukup, tidak benar. Ini kita anggap proper dulu saja. Kalau disusunnya benar, tapi reaksinya terlalu sedikit, misalnya yang ini, ini kan 3 nih, saya bikin jadi 2 saja biar ini roll. dia jadi tidak stabil. Kemarin istilahnya tidak stabil karena kalau ada gaya horizontal disini, strukturnya akan jalan ke sana. Jadi kalau reaksi kurang, strukturnya tidak stabil. Kalau ini, kalau jumlah member tambah reaksinya yang kurang dari 2 join, sama saja. Tidak stabil juga. Jadi kalau batangnya kurang, reaksinya sih cukup kayak begini. Terus batangnya kurang, misalnya yang silang dua-dua ini, saya hilangkan. Tinggal 4 yang di pinggir ini. Ini tidak stabil karena kalau engsel kan dia bisa muter gitu ya. Nanti bangunannya roboh ke kiri gitu. Jadi kalau kecil, tidak stabil. Kalau sama, kita bisa kerjakan sekarang. Kalau lebih besar, nanti tahun depan. Itu namanya statis tak tentu. Jadi sangat banyak batasannya untuk struktur-struktur yang kita bisa bahas di kelas statika ini. Reaksinya jumlahnya harus pas, tidak boleh lebih. Apalagi kurang, kalau kurang masih sudah tidak benar saja. Kalau lebih masih bisa kita analisis tahun depan. Batangnya juga begitu. Jumlah batangnya harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang juga. Dan rulenya seperti ini. yang terima kasih. Terima kasih.